Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang sebelumnya ya pada episode yang lalu sudah kita bahas terkait dengan sifat-sifat Allah SWT yang disampaikan melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang sudah kita bahas ada sifatul nuzul ya bahwasannya Allah SWT itu turun ke langit dunia ketika ya sepertiga akhir di malam hari. Ketika tersisa sepertiga akhir itu satu sifatul nuzul. Yang kedua sifatul parah Allah SWT itu gembira dan senang. Sifat yang ketiga ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu adalah sifatul dohak. Sifat dohak yaitu apa? Si Allah SWT itu tertawa. Tentu tertawa ya tidak sama ya dengan tertawa makhluknya. Jadi saya sampaikan ya bolak-balik bahwa memang kita menghadapi asma dan sifat ini jangan pernah kita mikirnya yang enggak-enggak gitu. Kemana-mana enggak. Jangan sebegitu. Jadi intinya bahwa kita mikirnya bahwa Allah SWT itu memiliki sifat itu yaudah kita tetapkan aja. Dan enggak pernah kita tersbihkan, enggak pernah kita tamsilkan dengan makhluk gitu. Karena kalau kita itu tahrib ya kita rubah, kita selewengkan, kita menyimpangkannya. Maka ini akan merempet kemana-mana nanti kita sendiri yang kelabakan. Seperti yang dibuatkan contoh oleh Asyem Muhammad M. Salih Al-Famin. Apakah kita mengakui bagi Allah itu sifat iranah? Iya. Allah punya masyia, punya iranah. Kan begitu. Nah manusia punya iranah enggak? Punya. Berarti sama dong. Pasti jawaban kita apa? Ya enggak samalah iranah Allah dengan iranah manusia. Maka itu perkataan enggak sama itu, itu juga harus kita bawakan ke dalam sifat dohak itu. Bagaimana kita katakan bahwasannya sifat dohak Allah, tertawa Allah enggak sama dengan sifat dohaknya manusia. Selesai gitu loh. Enggak perlu kita takwil sana, takwil sini, tahrib sana, tahrib sini, taktil sana, taktil sini. Enggak perlu gitu. Karena itu dosa bagi kita. Karena ini udah dilewati, ayat dan hadis-hadis yang seperti ini, dilewati oleh para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagai khairin ulumah, sebagai baik-baik umat. Mereka juga komentar juga gitu. Maka kalau kita lihat ya, pernyataan yang menarik waktu itu, terkait dengan masalah seperti ini. Kan ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Dalam hadis riwayat, ini bisa kita lihat di dalam hari riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga di dalam Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitab asma dan sifatnya. Kemudian juga oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab syariahnya. Kemudian juga Ibu Nabi Asim dalam kitab sunnahnya. Ini bisa kita lihat, ya nukilan hadis ini, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah, apakah kita tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi Naam, iya. Kalau memang sahabat ini tidak menerima ini, pasti tidak. Kok tertawa ya Rasulullah? Sama berarti kita tertawa juga. Enggak begitu. Tapi apa? Mereka selalu berpikirnya yang selalu husnudan, positive thinking. Apa yang dia katakan? Kita tidak pernah putus asa dari kebaikan. Kita tidak pernah putus asa tentang sebuah kebaikan dari Rab yang selalu tertawa. Ya udah selesai gitu. Makanya Nabi s.a.w. itu kan daimal bisyiri dikatakan. Selalu senang, gembira, ceria. Kasih rata masum, sering. Banyak kali belum senyumnya. Wajah beliau, wajah selalu berseri-seri. Jadi siapapun ketemu dengan Nabi, kesarnya selalu menggoda gitu. Ya selanjutnya terserah anda. Itu kira-kira ya. Jadi maksud saya apa? Bahwa beliau s.a.w. Adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah s.w. Sayyidul Anbiya'ul Mursayirin. Penghulunya para Nabi dan para Rasul. Bahkan Sayyidu al-Ali Adam. Yaitu penghulu anak Adam semuanya. Anak Adam yang banyak berapa puluh juta. Bahkan mungkin miliaran. Ya. Anak Adam ini. Tapi dia adalah satu-satunya. Sayyidu al-Ali Adam. Yang penghulunya, tuannya. Ya. Anak Adam begitu. Nah. Beliau s.a.w. Menggambarkan bahwa. Beliau adalah orang yang. Apa ya. Orang yang ceria, gembira. Orang suka bertemu dengan Nabi s.a.w. Tentu gak sama. Gembira Nabi s.a.w. Dengan Allah s.w. Maka sahabat tadi mengatakan. Ya Allah s.w. Kalau begitu kita tidak akan putus asa dari kebaikan. Dari Rob yang selalu tertawa. Yang tertawa. Enggak. Enggak. Artinya kita punya harapan besar. Bagaimanapun banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita tumpuk dosa dan maksiat. Tiap hari kita menambah dosa dan maksiat. Sudah banyak dosa kita ikhwan dan akhwan para pemerintah. Salam tip yang berbahagia. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Rob kita itu maha pengampun. Rob kita itu adalah maha penyayang. Rob kita itu adalah maha pemberi kebaikan. Tapi tentu kita berusaha untuk selalu menuju kebaikan itu. Untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah s.w. Jangan pula kita akhirnya hanya kekanan-kananan. Jangan tidak melihat yang kiri. Gak begitu. Kita harusnya di tengah. Oke, satu sisi kita tahu Allah s.w. itu maha memberikan kebaikan, penyayang, perahmat. Tapi dari sisi juga Allah s.w. adabnya sangat pedih. Sangat keras siksaannya dan sebagainya. Itu yang mau kita lihat juga. Artinya bahwa apa? Kalau kita berdosa, ya tobat gitu. Ustaz, dosa itu lagi yang saya lakukan. Ya tobat lagi, gak masalah. Gak masalah. Tapi yakin dan percayai bahwasannya Allah s.w. pengampun segala dosa. Selama dosa itu bukan kesyirikan. Sekiranya itu cukup untuk meroja'ah kita. Terkait dengan pembelajaran kita dan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan lihat hadis al-hadith al-rabi' Fisbatil ajabi Wasifatin ukhrat Kita akan melihat hadis yang keempat Tentang penetapan sifat Apa namanya ini? Ajab. Ajab ini artinya adalah Apa ya? Ataupun ujub ini Artinya adalah Ajibah ya'jabuh disini Maksudnya dia ini Kagum heran Sifatul ajab ini Sifatul ajab Wasifatun ukhrat Kita akan menetapkan Hadis yang keempat akan menetapkan Sifatul ajab Yaitu Sifat apa namanya ini Kagum heran gitu ya Wasifatun ukhrat Dan sifat-sifat yang lain Kita lihat di dalam Hadis Rasulullah S.A.W. ini Ya Di dalam hadis ini Dikatakan bahwa Ajibah Kauluhu S.A.W. Perkataan Nabi S.A.W. Ajibah Rabbuna Min kunuti Ibadihi Wa kurbi Ghiyarahi Wa kurbi Ghiyarihi Ya Wa kurbi Ghiyarihi Yanduru ilaikum Azilina Qanitina Fayadalu Yadhak Ya'lam Anna farajakum Qaribun Hadithin Hasan Ya Ini hadis Dijelaskan ya Apa namanya ini Oleh Ibn Kasir Juga dalam tafsirnya ya Terkait dengan Hadis ini Dijelaskan ketika beliau Menjelaskan ayat Ya Hasib tum antadkhulul jannah Dan itu Dan sebagainya Itu juga beliau Membawakan hadis ini Jadi intinya Hadis ini Ya Disebutkan oleh Farah ulama Rahimahumullah Ta'ala Rahmatan Wasiyahatan Kita lihat Hadis yang keempat ini Hadis tentang penetapan Al-Ajab Dan sifat-sifat yang lain Perkataan Nabi S.A.W. Ajibah Rabbuna Rabb kita itu Ajibah Rabb kita itu Apa namanya ini Ajibah Rabbuna Rabb kita kagum Heran Min kunuti Ibadihi Dari Putus Putus asaknya Hambah-hambaknya Wa kurbi Ghiyarihi Dan dekatnya Allah akan melakukan Perubahan kepada dirinya Yanduru ilaikum Azilina Qanitina Allah melihat kepada kalian Dalam keadaan Hina'di'na Dalam keadaan Qanitin Putus asa Senantiasi Allah tertawa Allah tahu bahwa Farajakum Bahwa jalan keluar kalian itu dekat Bahwa solusi dari masalah kalian itu dekat Ini hadis ini Hadis Hasan ya Kita lihat Penjelasannya bagaimana Al-Ajab Al-Ajab disitu Artinya Istighrabu Syek Istighrabu Syek Artinya Keheranan Terhadap sesuatu Kita heran Dan kagum Kepada Sesuatu itu Karena ada dua sebab Katanya Ada dua sebab Kata Apa saja itu Al-awwal Khufa'ul asbab Al-ahadal mustaghrib Lishai'il Muta'ajab Minhu Yaitu tersembunyi Sebab-sebab Yaitu Sebab pertama Kenapa kita heran Dan kagum Kepada sesuatu Itu kan dua sebab Sebab pertama adalah Khufa'ul asbab Tersembunyi sebab Tersembunyi Sebab-sebab Al-ahadal mustaghrib Terhadap orang Yang heran ini Ya Terhadap yang Orang yang Mustaghrib Orang yang merasa Keheranan ini Lishai'il terhadap sesuatu Al-muta'ajab Minhu Terhadap sesuatu Yang diherankannya Atau dikaguminya Bihaisu yaitihi Bagdatan Bidunitawakuin Karena Datang dia Setelah tiba-tiba Tanpa di Prediksi Sebelumnya Wahada mustahilun Allahi ta'ala Li'annallaha Bikulishai'in alim Dan ini tentu Mustahil bagi Allah Karena segala sesuatu itu Allah SWT Maha mengetahuinya Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Baik yang di langit Maupun Baik yang di bumi Maupun di langit Intinya begini Seseorang itu Bisa terheran-heran Atau kagum Terhadap sesuatu Karena Dia tersembunyi Sebab Karena tidak tahu kita Ya kita tidak Terprediksi sebelumnya Contoh Kita buat contoh saja Contoh kita Umpamanya Nanam pohon Atau nanam Pohon cabai lah Nanam cabai Nanam cabai Nah harapan kita Cabai kita ini Kalau kita lihat Dari awal Kayaknya Buahnya gak akan banyak Ini Gak akan banyak Dan Ya kita lihat Perkembangannya juga Gak signifikan Gitu kan Mungkin ada juga Penyakit-penyakit Hama dan lain-lain Kaudarullah Sepekan kemudian Kita datang Atau dua pekan Kemudian kita datang Masya Allah Tabarakur Rahman Buahnya itu Udah banyak Ya lebat sekali Lebat sekali Dan kita gak Prediksi sebelumnya Gak kita prediksi Kenapa Yang kita prediksi Sebelumnya apa Yang kita prediksi Gak akan banyak Buahnya Kenapa Karena tadi tuh Pohonnya juga Gak terlalu banyak Gak terlalu bagus Dohnya juga Keriting-keriting gitu kan Kemudian juga Ada hama-hama Kita gak prediksi Maka ketika Kita datang Dua pekan Setelah itu Ternyata Masya Allah Tabarakur Rahman Buahnya begitu sangat banyak Sangat lebat Masya kita pun heran Kita gak tau Sebabnya ini apa Tersembunyi sebabnya Ternyata Waktu dua pekan lalu Kita ternyata Buat apa Pupuk ya Alhamdulillah Pupuk itu Ternyata cocok sekali Dengan tanaman itu Sehingga Perkembangannya pesat Dan Kita gak duga Sebelumnya juga Gitu kan Jadi Tapi tentu Kalau ini Terkait dengan Allah Enggak Karena segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Ini Ini maksudnya Saya ingin menggambarkan Terkait dengan Kagum itu Atau keheranan itu Bisa timbul karena ini Pertama dari itu Tersembunyi sebab Bagi kita Contoh kita sudah Umpamanya Ada yang Air kita ya Ada pipa air kita Yang sudah bocor Lalu kita Ganti Besok bocor lagi Kita ganti Besok bocor lagi Kita pun heran Semalam bocornya Dulu udahnya ditambah Dulu udah diganti Kok bocor lagi Heran kita Karena kita tidak tau sebab Gitu kira-kira Tapi Kalau terkait dengan Allah Ini tentu Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Ini sebab yang kedua Apa sebab yang kedua Kenapa orang itu Bisa terheran-heran Dan terkagum-kagum Yaitu apa Bahwa Sesuatu Bahwa sebab itu Padanya Ada keluarnya Sesuatu ini Dari Apa namanya ini Dari Banding-bandingannya Nanti kita lanjutkan lah ya Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Masjid Sampai jumpa di Salam TV Yang pertama tadi tersembunyi sebab Sudah kita sebutkan Yang kedua Kenapa orang itu Bisa heran Dan Apa namanya ini Timbul kegaguman Karena Ayakuna sababu Pihi khuruju Hadashi Bahwa An-Nada'irihi Bahwa sebab itu Padanya ada keluar sesuatu Dari Nada'irihi Dari Yang Yang sebanding dengannya Dari Yang setara dengannya Wa'amma Yambagi An-Yakuna Alehi Dan terhadap apa Yang seharusnya Ada dia di dalamnya Biduni kusurin Minan muta'ajib Tanpa ada Kusurin Tanpa ada Hal yang ceroboh Dari orang yang Muta'ajib Dari orang yang Apa namanya Dari orang yang Kagum itu Biheisu Ya'amalu amalan Mustagroban Layam bagian Ya'ko'amin Mislihi Dia bekerja Atau Melakukan Suatu perbuatan Yang Yang sangat Mengherankan Atau Suatu yang aneh Layam bagian Ya'ko'amin Mislihi Yang Tidak ada Apa namanya ini Yang tidak Pantas atau tidak layak Hal itu terjadi Dari Seperti dia Begitu Contoh ya Jadi intinya begini Sesuatu itu Ada sebab Yang sesuatu ini Keluar dari Kebiasaannya gitu Keluar dari Kebiasaannya Yang memang Kita tidak duga Dia bisa begitu gitu Mibu duni Kusurin Minan muta'ajib Tanpa juga ada dia Hal yang ceroboh dari dia Enggak Dia berbekerja Sebagaimana Melakukan suatu amalan Yang memang Yang spektakuler Contoh Ya Kita punya anak Anak kecil Yang menurut kita Anak kecil ini Ya Gak bisa sih Membersihkan piring Menyuci piring Begitu sangat banyak Gitu kira-kira Kodarullah Maksudnya gak anak kecil kali Mungkin umur-umur 5 tahun 6 tahun Kodarullah Masya Allah Apa namanya ini Piring dibersihkan semuanya Lalu Dimasukkan kerak piring Begitu juga rumah Disapunya bersih Masya Allah Akhirnya apa yang terjadi Kita sebagai orang tua Bagaimana coba Heran kan Karena anak sekecil dia Anak seusia dia Gak mungkin dong Melakukan pekerjaan Yang beginian Atau ada anak kecil Ya Yang masih kecil gitu Tapi udah bisa Bawa Empamanya Sudah bisa nyetir Bus Ya Bus double decker Empamanya Masya Allah Atau bawa kontainer dia Wah Ini kan Sesuatu yang mengagungkan Yang Barangkali orang dewasa aja pun Mungkin Agak kesulitan gitu kan Karena Kendaraan besar dan panjang Tapi bagi dia itu gampang Ah Disi inilah dua sebab Yang membuat seorang itu Bisa kagum dan keheran Heranan itu timbul dua sebabnya Pertama tadi Karena Tidak diketahui sebabnya Kita jadi heran gitu kan Yang kedua Karena memang dia melebihi dari Dari kemampuan dan Apa ya Potensi yang dia miliki Melebihi itu Sehingga kita pun heran Itu intinya Ini tetap bagi Allah Sifat ajab itu Itu tetap bagi Allah Karena itu bukan Kekurangan dari Dari mutaajib Dari orang yang kagum Dan ini Sifat ajab ini Sifat kagum ini Atau heran ini Adalah Sifat yang tetap bagi Allah Kenapa Karena Allah Tidak pernah kurang Tidak Karena itu bukan Kekurangan dari yang heran Yaitu Allah Bukan Bukan karena Allah tidak mengetahui Lalu tiba-tiba muncul Lalu Allah heran Gak begitu Tapi Allah Kagum dengan melihat Kepada Keadaan orang yang Diherankan itu Gitu Artinya kita herannya begini loh Contoh ya Contoh ada pemuda Yang masya Allah Ganteng gitu ya Ganteng, soleh, kaya Ya Pekerja keras gitu ya Tapi Gak dapat istri gitu kira-kira Gak dapat istri dia Gak dapat Gak ada wanita yang mau sama dia Heran gak kita? Ya heran Heran kan? Begitu Herannya kita Apa ya? Kepada dianya ini gitu Kenapa ini? Kenapa dia gak bisa dapat istri Dengan segala fasilitas Yang dia ada miliki gitu kan? Dengan segala kemewahan Yang melekat pada dirinya Mulai daripada ketampanan Mulai daripada kesolehan Mulai daripada kekayaan Pergaulan yang hebat Dan seterusnya Kita heran dengan keadaan dia Ada yang jilat-jilat aja pun laku Gitu kira-kira Ini udah Udah lah ganteng ya Kayak lagi Soleh lagi Pula lagi Pergaulannya luas Pekerja keras lagi Ya ini Gitu kira-kira Jadi Dierankan dari kondisi yang seperti itu Jadi bukan berarti Allah SWT itu Ini sempat kurang bagi Allah Karena Allah SWT tidak tahu Bukan begitu Enggak Allah heran Terhadap Yang dilihat itu Kepada orang yang dikagumi Atau yang diherankan itu Nanti selengkapnya akan kita jelaskan Seiring dengan penjelasan kita berikutnya Iqhwati fila'azadiallahu ta'ala Wa iyaakum jami'an Ajibah Rabbuna min kunuti ibadihi Allah heran Rabb kita heran Min kunuti ibadihi dari putus asaknya Hambak-hambaknya Al-Qunutuk Iaitu sangat keras Putus asaknya Ya ajibu Rabbu Azza wa Jalla Mendukuli ibadihi Asyadidi Alakul bilibat Allah SWT Rabb kita Itu keheran Dari masuknya Perasaan putus asa Yang sangat keras Yang sangat besar Alakul bilibat Terhadap hati-hati hambaknya Allah heran Ini kok bisa putus asa mereka ini Dari rahmat Allah Padahal Allah Maha penyayang Maha pengasih Siapa yang lebih sayang Allah Ke kita apa Ibu kita ke kita Allah lebih sayang ke kita Daripada ibu kita Allahu Akbar Kenapa? Karena Allah SWT Ya Itu benar-benar sayang Dan sangat merahmati hamba-hambaknya Sebagaimana kata Nabi SAW Ada seorang ibu Yang mencari anaknya Setelah selesai peperangan Ternyata setelah dia dapatkan Apa yang terjadi Dia peluk anaknya Dia gendong anaknya Lalu Nabi SAW katakan Allah lebih gembira Dan lebih sayang Ya Daripada Seorang anak ini Kepada Kepada Lebih sayang Allahu Akbar Lebih sayang kepada hamba-hambaknya Daripada seorang ibu ini Kepada anaknya Iya Masya Allah Jadi Kenapa kok Muntul putus asa itu Kan itu masalahnya Kecuali tadi Allah Maha Apa ya Yang tidak sayang kepada hambanya Maha pengadab Dia tidak maha punya Yang tentu ya Wajar dong Orang putus asa gitu kan Tapi kalau begini Disitu yang letaknya Allah SWT itu Heran itu begitu Ya Taib Wa kurbi ghiyarihi Dan wa kurbi disini Adanya Ma'a kurbi ghiyarihi Wow disini maksudnya ma'a ya Ma'a kurbi ghiyarihi Bersamaan dengan dekatnya Allah akan merubah keadaannya Dekat dengan Berubah keadaannya Ya ini At-taghir Bimana at-taghir Yaitu berubahnya Ya Wa ala hadhak Fai kunul makna Kurbu taghirihi Yaitu bersamaan dengan dekatnya Akan merubah nasibnya Dan keadaannya Kenapa dia heran Kenapa Kenapa dia putus asa Dari rahmat Allah Faya'ajib wa rabbu Azza wa jalla Maka Allah pun Kagum dan heran Dari hamba-hamba Yang seperti itu Kayfa naqanato min Wahuwa Allah SWT Qarib Qaribu taghir Bagaimana kita putus asa Sementara Allah SWT Akan memberikan Ya Dalam waktu dekat Yaitu ada taghir Dan ada perubahan Yaghirul hala ila halin Ukhra bi kalimatin wahidah Wahiyakun Faya kun Allah merubah Satu keadaan kepada Kalian berikutnya Dengan hanya Satu kalimat Yaitu apa Kun Faya kun Jadi Maka jadilah dia Qauluhu perkataan Nabi SAW Yanduru ilaikum Ayyandurullahu ilayna Bi'aynihi Perkataannya adalah Allah SWT Melihat kepada kalian Artinya Yandurullahu ilayna Allah melihat kepada kita Bi'aynihi dengan Bi'aynihi dengan matanya Allah Ya Allah punya mata Ya Sebelum keagunan kelayakannya Azilina Qanitin Allah SWT Melihat kita dalam keadaan Azilin Yaitu apa Dalam keadaan Hina di'na Qanitin Putus asa Ya Ya ini Qanitin artinya Yaitu Al-Yasu Yaitu putus asa Daripada Al-Faraj Daripada Adanya Jalan keluar Dan hilangnya Hilangnya Hal yang Hal yang menyulitkan Ini putus asa Kita dari hal demikian Maka Nabi SAW Menyebutkan Keadaan manusia Dan keadaan hatinya Dia sedang berada Dalam keadaan Orang ini berada Dalam keadaan Kegelisahan Kegundah Gulanaan Kegalauan Begitu Sementara hatinya itu Putus asa Ya Putus asa Daripada Allah Mustabah Adun Lil Faraj Sangat jauh Dia mengharapkan Yang namanya Jalan keluar Maka apa yang terjadi Maka Allah SWT Tertawa Dari keadaan Yang mengherankan Yang Alih ini Bagaimana Bisa Engkau putus asa Dari rahmat Arham Ar-Rahimin Yang maha penyayang Yang Allah Cukup hanya Mengatakan Kepada suatu Jadi Maka Jadi Kenapa Kita putus asa Kenapa Kau kita Keadaan kita ini Kau gak Gak semangat Dengan hal itu Gitu kira-kira Jadi Disitulah Letaknya Allah Lahiran Dengan orang ini Dengan makhluk-makhluk Dengan hamba-hamba Yang seperti ini Mungkin diantara kita Bahkan saya pun Pernah mungkin Mengalami hal yang demikian Kita merasa Udah selesai Udah habislah Udah cukuplah Udah kandas Kenapa Perasaan itu muncul Kenapa kita tidak Positive thinking Tidak khususun Kepada Allah Sebesar Sekecil Apapun peluang itu Semangat kita tetap ada Kenapa itu tidak muncul Allah Mampu merubah Segala keadaan Dari keadaan Apapun itu Jadi jangan diharap Ketika kita berada Di titik nadir Yang dalam suatu perkara Maksudnya Allah Tidak mampu Mengangkat kita Kepada yang Derajat yang paling tinggi Allah mampu Masalahnya kita ini Untuk mengkondisikan Hati kita Untuk bisa tetap Selalu Dekat dengan Allah Untuk selalu Meminta kepada Allah Untuk selalu Yakin dengan Rahmat dan dekatnya Solusi yang akan Diberikan oleh Allah Ini kita lemah Di situ Maka kita Didik hati kita ini Kita belajar lagi Dan belajar lagi Untuk bisa Memahami keadaan Dan situasi yang seperti itu Bahwa Segala suatunya Kita kembalikan kepada Allah Kita hanya berharap Kepada Allah Maka kan kita katakan Alhamdulillah Alakulli halin Segala puji Hanya Allah Kepada Allah Setiap keadaan Mau keadaan sakit Mau keadaan Senang Mau keadaan susah Alhamdulillah Kenapa kita tahu Tidak ada satu musibah Yang menimpa kita Kecuali Allah Kan gantikan Dengan yang terbaik Itu satu Yang kedua Allah Alhamdulillah akan Menggugurkan Dosa dan maksiat kita Yang berikutnya adalah Ingatlah Bahwa setiap musibah itu Akan ada hikmah Di belakang itu Banyak hikmah Tahu gak tahu Kita hikmahnya Cukuplah Kita ditimpakan oleh Allah Itu musibah Itu pahala Itu dalam pahala Bagi kita Untuk kita banyak Mengumpulkan Pundi-pundi kebaikan Sebelum kita Dipanggil oleh Allah Ya'lamu Allah Mengetahui bahwa Apa namanya ini Farajakum Jalan keluar kalian itu Hilangnya Kesedihan Kegalauan Kegelisahan Kepapaan Kemiskinan Kepakiran dari kalian itu Qaribun Itu dekat Artinya kan Allah Yang maha mengetahui Allah yang maha mengatur Allah yang maha miliki Allah yang maha Segalanya Di hadis Dalam hadis ini Ada beberapa sifat Yang bisa kita jelaskan Awalan yang pertama Pertama adalah Sifat heran Dan ini Kita bisa ambil Dari perkataan Nabi S.A.W Allah Heran Dari Keputus asaan Hamba-hambanya Dan sifat ini pun Telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim Kala Allahu Ta'ala Ya Allah SWT berfirman Bahkan engkau heran Sementara mereka ini Adalah Mereka ini Mencaci maki Dan merendahkan Mengejekmu Sofat ayat 12 Ada yang mengatakan Dia ada Ada yang mengatakan Begitu Ada yang mengatakan Wa'ajibta Ya Dan intinya bahwa Itu ada sifat Al-ajib Bagi Allahu Ta'baraka Wa Ta'ala Dan disitu juga Dalam hadis itu Ada penjelasan Tentang kudrahnya Allah Ya Liqaulihi Karena Perkataan Nabi S.A.W Wa'qurbui Ghiyarihi Dan dekatnya Perubahannya Dekatnya Perubahannya Akan Allah berikan Kepadanya Wa'annahu Azza wa Jalla Tamul kudrah Bahasanya Allah itu Sempurna kekuasaannya Ida'arada Ghayyara Ida'arada Kalau Allah mahu Ghayyara Al-hala Min halin Ila'adiddiha Fi waktin Qaribin Allah SWT Mampu merubah Satu keadaan Kepada keadaan Berikutnya Ila'adiddiha Kepada keadaan Yang berlawanan Dengannya Artinya Dari miskin Dari kaya Dari kaya Dari miskin Begitu Di waktin Qarib Dalam Waktu yang Sangat dekat Sekali Itu Paidah yang kedua Jadi Paidah yang pertama Tadi adalah Sifatul Ajib Yang kedua adalah Sifatul Kudrah Yang berikutnya Di situ juga adalah Menetapkan Allah itu melihat Karena Perkataan Nabi Allah melihat Kepada kalian Dan disitu juga Sifat Menetapkan Sifat Yaitu Sifat tertawa Karena Kota Nabi SAW Senantiasalah Allah Yaitu Yaitu Tertawa Ya Jadi Jadi apa namanya ini Hadis ini Begitu Sangat banyak Paidah yang bisa diambil Jadi pertama adalah Sifatul Ajib Yang kedua adalah Bayanul Kudrah Yang ketiga Sifatul Nadar Sifatul Nadar Yang keempat Sifatul Dahak Itu tertawa Bagi Allah Tabaraka wa ta'ala Sifatul Ilm Ya Kenapa Ya'alamu Karena perkataan Nabi SAW Ya'alamu Anna Farajakum Khurib Karena Allah Mengetahui bahawa Jalan keluar kalian itu Solusi kalian itu Sangat dekat Dan juga Demikian Ar-Rahmah Dan juga Sifatul Rahmat Li'anal Farajah Min Allah Dalilun Al-Rahmatillahi Bi'ibadihi Karena memang Al-Faraj Yaitu jalan keluar Ya Solusi dari masalah kita Itu dari Allah Menjadi satu dalil Ya Terhadap Rahmat Allah Wa'ala Kepada para Hamba-hambanya Dan semua sifat-sifat Yang ditujukan oleh hadis ini Wajib kepada kita Untuk menetapkannya Ya Secara haqqan Ya benar kepada Allah Al-Haqiqatihah Secara hakikatnya Dan tidak kita menakwilkannya Jadi kita tidak menakwilkan Kita tidak rubah Tidak kita Ta'wil-ta'wil Sebagaimana dilakukan oleh Sebagian orang Sebagian orang begitu Maka kita katakan Ikhwati fila'azani Allah Wa'iyyakum Jami'an Hadis yang kita Sampaikan tadi Hadis yang kita Sampaikan tadi Adalah hadis yang Apa yang luar biasa Yang sangat Jelas ya Bahwa memang Sifat-sifat Allah Yang disebutkan tadi Adalah Sifatul Ajib Udah kita jelaskan Ada Ajib disitu Kemudian juga ada Al-Qudraq Kemudian juga ada Al-Nadar Kemudian juga ada Al-Dahak Ada sifat ilmu Dan ada sifat rahmat Jadi ada enam ya Jadi boleh saya ulangi Pertama adalah Sifatul Ajib Oke Yang kedua adalah Sifatul Bayanul Qudraq Oke Yang ketiga adalah Terkait dengan Sifatul Nadar Ya Yang keempat adalah Sifatul Ilmi Ya Yang kelima adalah Sifatul Rahmat Ada ternyata ada lima Bukan enam ya Jadi ada lima Apa namanya ini Sifat yang Allahumma'azamu'alaq Ya Yang Nabi SAW menjelaskan Tentang sifat-sifat Allahumma'azamu'alaq Dalam hadis ini ya Jadi demikian Ikhwati villak Azani Allahu ta'ala Wa iyakum jamiyan Jadi ada sifatul Ajib Ada Bayanul Qudraq Ada sifatul Nadar Ada sifatul Dahak Ada sifatul Ilmi Ada sifatul Rahmat Enam ternyata Bukan lima ya Saya ulangi sekali lagi ya Ada sifatul Ajib Oke Ada sifatul Qudraq Kemudian sifatul Nadar Ya Kemudian sifatul Dahak Sifatul Ilmi Dan ada sifatul Rahmat Enam Begitu ya Dan semua sifat ini Kita tetapkan bagi Allah Sebagaimana tunjukkan Dalam hadis ini ya Kita menetapkannya Hakkan secara hakikat ya Walana ta'awal fiha Dan kita tidak mena'wil-na'wilkannya Taib Wal fa'idatu al-maslaqiyatu fihada Dan fa'idah yang mengikuti Di dalam hadis ini Apa fa'idah-fa'idah yang bisa dipetik Ya dari hadis yang mulia ini Awalan Manusia Apabila telah mengetahui Hal demikian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hadira min hadal amri Maka dia akan berhati-hati Dari perkara ini Apa itu perkara yang dia harus hati-hati darinya Yaitu al-qanutu min rahmatillah Putus asa dari rahmat Allah Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Jangan pernah ikhwan Dan itu dosa besar kita putus asa itu Walihada oleh karena itu Kan al-qanutu min rahmatillah min al-kabair Oleh karena itu Putus asa dari rahmat Allah itu Merupakan dosa besar Dosa besar justru gitu Jadi bagaimana Pak Ustaz? Ya jangan pernah kita muncul perasaan itu Kalau muncul tolak dia Perangi dia Ya Kala Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berfirman Wa mayaqnatu min rahmatya rabbihi Illa dalun Tidak ada Wa kala Ya kala wa mayaqnat Dan Apa namanya ini Allah Azza wa Jalla mengatakan Wa mayaqnatu min rahmatya rabbihi Siapa yang putus asa dari rahmat Allah Illa dalun Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Kecuali hanya orang-orang yang dalun Orang-orang sesat Orang-orang sesat itu pastilah dia putus asa dari rahmatnya Tapi orang-orang yang mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk dari rabbinya Tidak pernah sedikitpun dia putus asa dari Allah Sesulit apapun keadaannya Sehancur apapun kondisinya Sesulit apapun masalahnya Dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Tentu mengambil sebab juga ya Jangan kita hanya katakan Ustaz kan penting kita Apa namanya ini Tidak putus asa dong Dan rahmat Allah Iya Tapi sebab diambil juga dong Kita sudah wanita Ustaz sudah umur 40 tahun Jodoh belum datang juga Ustaznya ya Bagaimana jodoh belum datang juga Ya usaha doa kepada Allah Setelah doa apa Ya mungkin juga Bertanya kepada Para asati Barangkali yang memiliki Banyak jamaah Ya mungkin ada pemuda Atau ada disana Yang siap juga untuk Mendampingi dirinya Jadi ada usaha Dengan cara-cara yang syari'i tentunya Jadi maksud saya bahwa Jangan pernah kita putus asa Meskipun kita merasa sulit Kita sendiri disitu Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi Maka kita jangan lupakan Allah SWT Yang mampu Merubah segalanya Dan janganlah kalian putus asa Dari rahman Allah Sungguhnya tidak ada yang putus asa Dari rahman Allah Kecuali orang-orang kafir Orang kafir ya putus asa lah dia Dari rahman Allah Sebagai seorang Dalam surah Yusuf Ayat 87 Kemudian sebagai seorang mu'min Seorang muslim Gak akan pernah ada Dalam hidupnya Kamus putus asa Tidak ada Yang ada Kamus dia selalu adalah apa Selalu husnudan Berbaik sangka kepada Allah Dan mengharapkan Pahala Dan mengharapkan ampunan Dari Allah SWT Mengharapkan rahmatnya Dia tidak akan pernah putus asa Dan rahmat itu semua Ikhwati billah A'zani Allah SWT Wa'iyyakum ajami'an Ya Kita lihat berikutnya Falqanutu min rahmatillah Wa istibaadu rahmah Min kabairi dunub Ya putus asa Dari rahman Allah Dan merasa jauh Dari rahman Allah Itu min kabairi dunub Justru Itu dosa-dosa besar Dosa besar Jadi Jangan dianggap Kalau orang yang Ya putus asa Dari rahmat Allah Itu orang yang independen Orang yang hebat Gitu kan Justru dia dosa Karena kita ini Hamba do'if Hamba yang lemah Tidak ada daya dan upaya Kesuaraan dari Allah Apa yang bisa kita buat Ikhwan Dan akhwan Bapak dan Ibu Hadirin Para pemirsa Dan para penonton Setia Salam TV Berbahagia Kita ini mahluk yang do'if Yang lemah Yang wajib kepada manusia itu Kata Asyir Muhammad Ibn Salim Rahimahullah Adalah dia Selaluhusnuddan Kepada Allah Ustaz Bagaimana saya bisa Membangun Husnuddan Dalam diri saya Sementara ke dalam saya ini Belangsak Ustaz Belangsak ya Bagaimana belangsaknya Inilah Utang banyak Saya sakit Istri sakit Anak yang sakit Utang banyak Ditimpas sakit lagi Keluarga sudah Bustan Ustaz Merawat dan melihat kami Apa lagi yang bisa diharapkan Justru saat-saat itu Anda kencengi lagi Anda kencengi lagi Husnuddan Anda kepada Allah Anda kencengi lagi Doa Anda kepada Allah Anda kencengi lagi Hubung Anda dengan Allah Anda kencangkan Anda kencengi lagi Dikencengkan lagi Dikuatkan lagi Di saat-saat yang seperti itu Justru Karena kita tidak ada Punya harapan lagi Kecuali hanya Allah Tidak bisa membantu kita Kecuali hanya Allah Tidak bisa menyelamatkan kita Kecuali hanya Allah Ingat dengan hadis yang Barangkali sering kita dengar Ada tiga orang yang masuk gua Yang kodarullah Batu tertutup Dan gak ada yang bisa menyelamatkan mereka Dan mereka akan MPP lah Mati pelan-pelan Ya Karena Ya namanya batu Udah tertutup Dan gelap bulita Dan Akses keluar gak ada Bagaimana lagi Tinggal menunggu ajal aja Lagi Tapi apa yang terjadi Kodarullah Batu itu terbuka Tentu dengan usaha Yang mereka lakukan Yaitu dengan bertawasul Dengan amal soleh Yang mereka lakukan Artinya Di saat-saat seperti itu Kita butuh Allah Sebenarnya Sebenarnya tidak Tidak hanya di saat-saat itu Setiap saat kita butuh Allah Tapi manusia ini Kadang-kadang kan begitu Ketika dia dalam keadaan senang Di atas Naik daun Segala macam Lupa kepada Allah Maka kata Nabi S.A.W.T Ta'arrab illallah Firraha Ya'aribka fishiddah Kenalilah Allah Dalam keadaan Waktu engkau sulit Dalam keadaan Engkau Apa namanya ini Dalam keadaan Engkau senang Dalam keadaan Engkau bahagia Ya'aribka fishiddah Allah kan kenal engkau Dalam keadaan Engkau sulit Jadi kita kenal Allah Selalu kita berhubungan baik Dengan Allah Ketika kita dalam keadaan Senang dan Senang dan gembira Orang kadang-kadang Kalau lagi senang Gimana lah Menupakan Allah Engkau ingat mereka ini Kepada Allah Lupa mereka kepada Allah Bahawa semua itu Adalah Allah yang ngasih Bahawa semua itu Adalah taufik dan rahmat Mereka lupa itu Ya Apa yang terjadi Maka kata Nabi S.A.W.T Ta'arrab illallah Firraha Ya'aribka fishiddah Kenalilah Allah Dekatlah engkau dengan Allah Ketika engkau senang Dan gembira Maka nisaya Allah SWT akan melihatmu Dan akan memperhatikanmu Ketika engkau sulit dan susah Karena kebanyakan manusia Meninggalkan kita kan Ketika kita sedang don Ketika sedang Rendah-rendahnya Sedang nating-natingnya Maka manusia pun Akan berbondong-bondong Meninggalkan kita Ikhwati fillah Azni Allahu Ta'ala Wa iyakum jami'an Wal wajibu ala linsani An yuhsina don Nabi Rabbihi Maka kewajiban manusia itu Untuk selalu husnudon Dengan Rabbinya Inda'ahu Ya jika dia berdoa Kepadanya Ahsanadan nabihi Dia harus Apa namanya Berhubut Husnudon kepada Allah Bi'annahu sayyibuhu Bahasanya Allah akan menjawab Semua doa-doanya Wa inta'abada lahu Bi muqtada syara'ihi Wa inta'abada Lahu bi muqtada syara'ihi Farusnadan nabihi Bi'annallah Sofa ya'abada lahu Wa inta'abada lahu Bi muqtada syara'ihi Dan Dia beribadah Dengan Apa namanya ini Dengan segala Tuntutan yang telah Ditapkan dalam syariatnya Maka dia selalu Berhusnudon Kepada Allah Bi'annallah Ya Sofa ya'abada lahu Bahasanya Allah Wa'atma Akan menerima Semua ibadah Yang lakukannya Wa inta'abada lahu Bi muqtada syara'ihi Farusnudon Bi'annallah Sofa ya'abada lahu Jadi kalau dia beribadah Kepada Allah itu Dia khusnudon Bahas segala ibadah Dia akan diterima Jangan kita ibadah ini Setengah hati Ah gak terima Ini kayaknya ini Asal-asalan aja lah Kan gitu jadi ya kan Kita walaupun mungkin Merasa diri kita Gak khusyuk Gak paten kali Dalam ibadah ini Gak khusyuk kali Gak bagus kali Tapi tetap khusnudon Itu kita dahulukan Tetap kita kedepankan Ya ini yang bisa kita lakukan Begini kemampuan kita Ini main manusia kan Penuh dengan kelemahan Penuh dengan keterbatasan Penuh dengan Ketidakmampuan Insya Allah Allah akan maafkan Allah akan terima Meskipun amal kita ini Gak sebagus orang lain Gitu lah kira-kira ya Tapi khusnudon kita itu Kepada Allah Ini harus kita selalu rawat Dan kita jaga Dan kita pelihara Dan kita lestarikan Agar kita ini Benar-benar Ya Dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala Wa in waqa'anti syiddah Meskipun dia jatuh Ya Wa in waqa'anti syiddah Meskipun ada Hal yang menyakitkan Atau hal yang menyusahkan dirinya Tapi dia tetap khusnudon Kepada Allah Wa in waqa'anti syiddah Faliyuh sinudon Nabi an Allah Sofa yuziluha Meskipun datang Kepadanya Sesuatu yang menyulitkan Maka hendaklah Dia husnudon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bi an Allah Sofa yuziluha Bahasanya Allah Akan menghilangkan Yang namanya Kesulitan itu darinya Li khawlin Nabi Sallallahu Sallamah Karena perkataan Nabi Sallallahu Sallamah Apa kata Nabi Wa alam Anna Nasra Ma'asabri Ketahuilah Bahwa pertolongan itu Bersama dengan kesabaran Wa anna alfaraj Ma'al kurbi Dan bahasanya Kelapangan itu Bersama kesusahan Wa anna ma'al usri Yusron Dan bahwa Bersama ada kesulitan itu Ada kemudahan Itu Pahami itu Kalau kita ingin An Nasr Ingin pertolongan Sabar Kalau ingin kita Apa namanya ini Wa anna alfaraj Bahwa Keterbukaan Ya solusi itu Akan hadir Dengan adanya kesempitan Artinya Yakin setelah Kesempitan Ada Ada kemudahan Maka istilah orang Habis gelap Terbitlah Siang Terbitlah Apa kan Habis gelap Terbitlah terang Artinya apa Ingat selalu Kondisi manusia Tidak dalam keadaan Satu kondisi dia Kalau dia senang hari ini Mungkin besok dia susah Besok dia susah Besoknya lagi senang Begitu seharusnya Hadis ini diwetkan oleh Atrimidi Dan yang lainnya Bahkan Allah Mengatakan Semuhnya bersama Satu kesulitan Ada kemudahan Semuhnya bersama Kesulitan Ada kemudahan Satu kesulitan Akan disiapkan oleh Allah Dua kemudahan Yang akan kita Dapatkan Dan tidak akan pernah Mengalahkan Satu kebaikan Satu kesulitan Dua Dua kemudahan Sebagaimana hal itu Derebutkan oleh Dari Ibn Abbas Semoga Allah Meriduai keduanya Intinya disini Dari hadis tadi Bahwa kita menetapkan Sifatul Ajab Yaitu Sifat Kagum dan heran Kenapa? Karena melihat Ampanya kau putus asa Dari Allah Yang maha penya Yang maha penya Yang betul aja Gitu gira-gira Jangan pernah putus asa Meskipun banyak kita punya Dosa dan maksiat Meskipun kita banyak masalah Jangan pernah lupakan Allah Tabarakak Wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Semoga kita bisa ketemu Di lain waktu Hada Wa sallallahu wa sallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanaka Allahumma Bi hamdika Asyadu la ilaha ila anda Astaghfirullah wa adhu Bilaika Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton